Kayaan situ atau bendungan PLT Seguling di Kabupaten Bandung Barat, Pejumaah Berang Tempong Pikelewangan, semalaki wari Cainanya Atan. Eta kayaan cain yang usahatnya dimengpaatkan ke warga Keremelak Palawijah. Liantik itu, sawatara tempat wisata ke asup restoran parahu Tempong Tisen, lantaran Cainanya Atan. Kogituna pengusaha nandangan rugi. Kayaan situ atau bendungan pembangkit listrik tenaga air atau PLT Asaguling anu pernah nadirelewak cililin Kabupaten Bandung Barat. Eta situ teh tembong nyirorat tepikal lewi di tujuh meter tembong tina sisin situ. Samalah hiji wangunan atau tempat usaha restoran parahu terapung tembong Tisen, lantaran tayawisatawan anu ngadeg-deg kaita tempat. Eta restoran parahu teh diantepkan ngajugruk dinatan sisi situ lantaran Cainanya Saat. Kayaan ngahgar nuparna ngabalukarkan cain situ robah jadi tanah. Samalah warga ngamangpatkan etalahan pikin melak Palawijah ke asup jagong. Lantaran tayawisatina warga tembong laluas Salalempang atau wangarbon dina etalahan. Eta kayaan ngahgar balukar haldo panjang jerotilu bulanteh, dinamprona ngelantarankan pelaku usaha nandangan rugi turta pindah pacapakan jadi kena ke kebon. Ya tiap tahun begini kalau kemarau itu kering, cainya lagi surut. Sementara mah ini di Palawijah aja gitu ya, memanfaatkan. Tapi ini juga kalau sampai bulan 12 ini bisa dipanen, bisa dipanen kalau sampai jam bulan 12. Situ sa guling dina nasnasna remen ngoletrak sabantauna dinalika usum haldo panjang. Tapi kiwari kaitung anu pangparnana. Sana jan gitu tepika kiwari kayaan cai anu saateh tacan tembong ngagejet operasional listrik anu di kokolaken. Kue ta salah seiji pausahaan BUMN. Pangnak itu di sawataran lewok, kawas di batu jajar turta kecamatan Cipongkor. Kayaan cai masih relatif normal, sana jan debit nak ngurangan, tapi hente saparna dicililin. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV